hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke my youtube channel Daryl Patimala kali ini kalian mau aku aja grocery time lagi kenapa kok grocery time lagi kan di video sebelumnya aku pernah cerita kalau aku kalau belanja itu enggak pernah bulanan re karena yaitu tadi aku itu orangnya pelupa terus kalau belanja bulanan itu bakalan nimbun barang akhirnya lupa makanya ini itu kebetulan pampersnya damar habis sekalian belanja gitu rekna biasanya yang paling cepat habis itu bahan-bahan dapur seperti kecap saori saus terus garam eh enggak sih garam malah awet gula juga awet itu sih yang paling ini ya cepet habis terus ini aku mau lihat-lihat minyak karena katanya minyak itu sudah enggak langka lagi kan teyak tapi ya gitu harganya uh masih seperti normal sediakala sebelum ada subsidi Oke bisa kalian lihat ini yang ready di green smart itu merek ikan dorang terus sama merek film Maret dan harganya itu dua liternya Rp47.800 dan kalian lihat ya ludes rek enggak tersisa cuma ada kebagian berapa itu tadi tapi aku disini tidak akan membeli minyak karena minyak goreng ku awet gitu Alhamdulillah juga Pak Su itu orangnya enggak terlalu suka yang minyak-minyak gitu rek makanya minyak ku awet Oke ini mau lanjut ke bagian ini ya apa bedak bayi atau bayi-bayi karena bedak taburnya damar juga habis Nah terus nanti aku juga bakal lihat harganya alat pelrek karena alat pelku itu rusak atau ini loh rek lepas dari kayunya itu Nah kalau kalian punya rekomendasi enaknya pakai alat pel yang kayak gimana ya nanti tolong ditulis di kolom komentar Oke lanjut ini ternyata ini ya apa bedak taburnya itu nggak ada kalau di green smart sudah aku cari-cari di apa itu di tempat bayi terus di sebelahnya juga ternyata nggak ada terus ini aku beli sabun ini ya cuci botol apa dot itu buat damar terus aku juga cari-cari lagi masih berusaha apakah masih ada ataukah abis tidak tahu saya atau memang di green smart itu nggak ada bedak tabur Nah terus aku disini itu juga mau belikan damar botol minum rek sebenarnya damar itu juga punya botol minum tapi itu susah banget lho kan kasihan anaknya susah dalam artian itu kalau di sedot itu bener-bener susah gitu ya karena aku waktu nyoba itu juga susah apalagi damar gitu makanya dia itu males sekali minum di botol mending milih di gelas gitu dan ini ternyata damar nggak mau ditaruh di stroller atau troli apa itu troli belanjaan terus jaket sama topinya sama apanya tadi dilepas rek dia itu nggak suka pakai yang panjang-panjang kayak gitu padahal niatnya itu biar dia itu nggak gosong waktu naik motor ke green smart gitu lanjut ini aku mau mengambil pampers ya Alhamdulillah sampai sekarang ganti pampers yang murah ini bun murah jari temah hal ini rek 75 76 ya lupa aku harganya kalau terakhir aku beli itu 71 900 kemarin itu aku bener-bener nggak lihat rek aku malah lihat atau membandingkan dengan ini mami pokok yang isi 30 itu 75 gitu ya masih mahalan mami pokok dan isinya banyakan sweet tea yang bronze ini Alhamdulillah juga dari awal ganti sampai sekarang itu damar nggak iritasi sembari kalian melihat ini ya rek ya suasana di green smart aku juga mau cerita sebetulnya aku itu sudah ambil botol minumnya damar rek kan sebenarnya itu juga aku izin ke pak su dulu kan boleh nggak yang aku ini belikan botol minum buat damar tapi kata pak su nggak usah kan di rumah sudah ada ya namanya ibu ya rek ya kan kasihan kalau lihat anaknya itu kesusahan waktu minum akhirnya aku sembunyi-sembunyi deh ngambil jadi mereknya itu duduk kalau nggak salah ya warna hijau nah sebenarnya itu kenapa aku sebenarnya ini aku nyesel rek kenapa aku nggak beli ini dari dari dulu gitu ya karena ini itu bener-bener rekomen buat kalian yang punya baby ini apa menuju empasi gitu ya karena botolnya ini ada tiga tahap gitu loh rek nah nanti aku bakal review botolnya di akhir video atau sepulang dari green smart ini ya terus tidak lupa aku mengambil indomie seleraku karena ya begitulah pak su dan saya ya tapi lebih ini ya penggila mie itu pak su daripada saya nah ini aku sudah mau bayar jadi itu tadi aku beli pampers mie terus itu tadi apa pembersih botol terus sama botol minumnya damar nah sudah selesai bayar terus ini aku lagi nunggu paksu mengambil belanjaan dari trolinya karena tadi itu aku duluan ke parkiran dan damar tidak mau memakai jaket oke kali ini kalian mau aku ajak juga unboxing belanjaan dari green smart tadi ya rek ya tadi itu habis sekitar 200 berapa gitu kalau di green smart nya terus tadi juga aku itu mampir ke gosen rek beli susunya damar alhamdulillah sekarang damar bisa minum sufor jadi aku beli merk bebelak yang tahap tiga untuk anak usia 1-3 tahun terus di gosen tadi juga aku beli ini apa bedak tabur terus handbody nya damar karena handbody nya damar itu habis rek bukan habis sih tapi hilang gitu ya kapan-kapan ya aku bakal ngajak kalian ngonten di gosen karena di gosen itu enaknya pertama enggak enggak ada parkirnya rek jadi itu salah satu toko yang ada di beringkang atau deket desaku yang enggak ada parkirnya tapi harganya itu ya 11 12 ya sama Indomaret atau Alfa gitu enaknya disana itu meskipun ini rek apa enggak bayar parkir itu harganya selisih mungkin cuma seribu ya kalau kalian di Indomaret atau Alfa kan bayar 2000 semisal kayak beli bumbu racik gitu ya rek ya memang kalau di Indomaret kan 2000 setengah atau 2000 gitu nah belum parkirnya rek 2000 gitu ya Nah kalau di gosen itu harganya 2800 atau kalau kalian beli yang lain itu harganya enggak selisih banyak gitu rek terus enggak ada parkirnya ya itu tadi sih poinnya Oke ini aku lagi buka belanjaan dari Gretzma lihatlah itu bagaimana tingkahnya damar ya itu lagi lihat ini lho rek HP terus ada tripodnya kan ini kan aku nge-record pakai tripod jadi dia itu salvok sama HP sama tripodnya Oke lanjut itu bisa kalian lihat tadi sudah aku keluarin mie goreng terus kayak ini ya sabun cuci botolnya damar terus itu botolnya damar yang aku maksud tadi warna hijau akhir aslinya itu aku juga cari warna biru rek tapi enggak ada akhirnya aku ambil yang hijau saja karena tadi cuma ada dua warna pink sama hijau lagi-lagi itu bisa kalian lihat ada parfum mobilnya rek ya jadi dimana-mana itu Pak Su selalu mencari parfum mobil oh iya tadi itu bedanya damar gratis ini rek sabun mandi ya lumayan ya mereknya my baby yang harganya Rp16.000 kalau enggak salah tadi Oke lanjut ini aku mau nge-review botol minumnya damar tadi karena kan kalau yang merek pigeon itu harganya mahal rek hampir 100 gitu ya itu juga sama tiga step gitu nah terus aku itu sebenarnya nyesel kenapa enggak dari dulu beli merek duduk ini rek karena dulu itu belinya itu terpisah gitu ya yang merek baby safe terus kemarin itu mereknya apa gitu nah ini harganya cuma Rp66.000 rek kalian sudah dapat tiga step kayak gini lah aku beli apa itu tempat botolnya damar kemarin itu Rp60.000 masih satu step gitu ya rek ya terus yang baby safe itu Rp39.000an gitu nah apa enggak Rp100.000 sendiri kalau ini kan kalian bisa hemat terus fungsinya juga jelas gitu ya Alhamdulillah ya semoga ini juga aman buat bayinya karena kan yang terpenting poinnya itu anak bisa minum dan belajar gitu ya rek ya Oh iya aku sampai lupanya pak kalian terima kasih ya rek kalian sudah mau menyupport channel aku sampai sekarang untuk yang baru gabung jangan lupa subscribe like dan komennya terus di share ya rek ya Oke setelah ini aku mau pamit sudah selesai grocery time sama review botol wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh